Terima kasih telah menonton Saya dapat bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian Hari ini saya ditugaskan oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia Untuk membagikan suatu permasalahan akses Yang sering juga dialami oleh pasien atau rekan-rekan kita yang menjalani cuci darah Yaitu trombosis dari AV fistula Seperti yang kita ketahui komplikasi daripada suatu AV fistula itu bisa bermacam-macam Seperti terjadinya trombosis, aneurisma atau pelebaran dari pembuluh darah Kemudian suatu stenosis atau penyempitan pembuluh darah Dan juga proses infeksi Hari ini kita secara spesifik akan membahas mengenai trombosis Apa sih trombosis itu? Trombosis sebenarnya adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan Suatu proses penggempalan darah yang terjadi di pembuluh darah Baik di pembuluh darah vena maupun pembuluh darah arteri Trombosis di AV fistula sendiri itu merupakan penyebab dari 80-85% kegagalan dari suatu AV fistula Dan lebih dari 80% daripada proses trombosis ini terjadi karena adanya stenosis Atau penyempitan daripada pembuluh darah Penurunan daripada aliran darah di dalam suatu AV fistula Akan berhubungan erat dengan peningkatan terjadinya kejadian trombosis Selain daripada aliran akses Tentu ada faktor-faktor mekanik lain yang juga mempengaruhi Seperti kealian dari alibeda sendiri ketika dia melakukan penyambungan daripada AV fistula itu Kemudian ketika pasien AV fistulanya sudah matang dan digunakan Teknik penusukan juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu trombosis Selain itu, kondisi-kondisi medis tertentu yang dialami oleh pasien Itu juga dapat memicu terjadinya suatu trombosis Nah, tentu menjadi pertanyaan Apa sih penyebab terjadinya trombosis pada AV fistula? Nah, saya akan membahasnya menjadi tiga bagian ya Kita bisa tahu penyebab daripada trombosis daripada suatu AV fistula Yang pertama, kita bisa tahu dari riwayat Ada tanda-tanda dari gangguan reina surf vena di daerah venanya Yaitu pertama, tanda klinis yang bisa ditemui adalah Setelah pasien menjalani HD dan jarumnya ditarik Akan terjadi perdarahan yang memanjang Yang kedua, pada saat HD dan disambungkan ke mesin Maka akan terlihat adanya peningkatan tekanan dari jalur vena Pada saat hemodialisa Yang ketiga, gangguan pada drainase vena yang bisa terjadi Adalah menurun atau menghilangnya tril Atau getaran pada AV fistula Yang keempat adalah adanya peningkatan pulsasi Jadi biasanya kalau kita rabah AV fistula itu dia tril Ini trilnya malah berkurang dan digantikan lebih ke arah pulsatil Kemudian tanda-tanda gangguan yang bisa terjadi pada area arteri Yang pertama adalah penurunan daripada tril Atau bahkan tril itu sampai menghilang Dan yang kedua adalah aliran rendah saat dialisis Kemudian ada faktor-faktor lain Seperti misalnya pasien yang mengalami kondisi hipotensi Yaitu tekanan darahnya sempat turun, drop Atau kondisi-kondisi pasien tertentu yang mengalami hiperkoagulabilitas Yaitu suatu proses di mana pasien itu cenderung darahnya itu mengental Nah, hal-hal ini yang menyebabkan trombosis Kemudian dari pemeriksaan klinis Hal apa yang bisa menyebabkan trombus? Yang pertama trombus ini berkaitan dengan komplikasi-komplikasi lain Daripada suatu ave fistula Yang pertama terjadinya suatu stenosis Yaitu penyempitan atau blok total Daripada daerah draining vein Yang menunjukkan vena-vena superficial yang melebar Jadi aliran utama di draining vein-nya itu mengalami penyempitan Disertai dengan vena-vena cabang-cabang venanya Yang sebenarnya normalnya tidak akan membesar Ini menjadi membesar Yang kedua Bisa disebabkan juga karena terjadinya proses taneurisma Aneurisma yang besar dengan trombus yang menempel pada dinding Dapat menyebabkan terjadinya sumbatan Kemudian juga infeksi sendiri dapat menyebabkan terjadinya trombus Jadi perlu diperiksa dari klinisnya Dari kondisi ave fistula itu Kira-kira hal apa yang menyebabkan terjadinya trombus Nah, selain itu Temuan interoperasi juga bisa menunjukkan Hal apa yang menyebabkan terjadinya trombus Jadi biasanya setelah kita melakukan pengeluaran trombus Kita akan mengevaluasi trombus itu Trombus yang berwarna merah Biasanya tidak berkaitan dengan suatu hiperkoagulabilitas Kondisi suatu hiperkoagulabilitas itu Akan terjadi kalau trombus itu Tampak bercampur dengan warna yang putih Kemudian juga pada draining vein Kalau kita kemudian mengeluarkan trombus Dan tampak bahwa trombusnya itu mengalami perlekatan Yang berbentuk sirkuler, berwarna keputihan Maka ini kemungkinan disebabkan karena aliran darah yang rendah Atau karena pasien mengalami suatu kondisi hipotensi Atau karena terjadinya suatu stenosis vena atau arteri Atau bisa juga karena hiperkoagulabilitas sendiri Nah, bagaimana kita mendeteksi? Setelah tahu kalau misalnya ada masalah nih Di pembuluh darah AVE fistula saya Sepertinya trilnya menghilang Atau mengalami pulsatil saja Atau saat setelah ditusuk dicabut Eh, perdarahannya jadi banyak Nah, biasanya dengan kita melakukan pendeteksian dari awal Dengan adanya masalah yang dicurigai Maka ketika dikonsultasikan ke dokter bedala vaskular Dokter bedala vaskular akan melakukan pemeriksaan penunjang Yaitu kita akan melakukan USG Nah, di sini saya menampilkan suatu gambaran USG Di mana pada daerah fistula ini Seharusnya secara normal Kalau kita memberikan warna di dalam aliran pembuluh darahnya Nah, maka aliran darahnya ini akan terisi Dengan warna biru dan merah Nah, tapi pada kondisi ini Seperti yang kita lihat Ada gambaran di mana aliran darahnya tidak bisa berjalan Warna biru dan merahnya hanya berada di tepian Daripada pembuluh darah ini Sementara di bagian dalamnya itu Ini tidak terisi oleh aliran darah Ini disebabkan karena adanya trombus di daerah tersebut Nah, seperti pembuluh darah ini Ini selain trombus, ini terjadi aneurisma Yaitu pelebaran daripada pembuluh darahnya Kemudian seperti ini Ini gambaran pembuluh darah yang Normalnya tidak mengalami aneurisma Pada saat kita melakukan evaluasi USG Maka kita akan menemukan Oh, sebagiannya ada aliran darah Sebagian lagi itu tertutup Malah ada warna-warna seperti warna putih Di dalam pembuluh darahnya ini Yang tidak bisa dilewati oleh Aliran darah Yaitu warna merah atau biru Yang pada saat kita melakukan color doppler pada USG Hal ini akan membantu untuk pendeteksian Bahwa permasalahannya ini disebabkan Karena trombus pada draining vein Nah, maka kalau misalnya ditemukan adanya trombus Maka dokter akan melakukan Apa yang disebut sebagai Tindakan trombectomy Tindakan trombectomy ini harus segera dilakukan Dengan tujuan agar Akses pembuluh darah itu bisa segera digunakan kembali oleh pasien Ataupun kalau trombectomynya itu Tidak bisa segera mengeluarkan trombus Maka pasien itu perlu dipikirkan Untuk dilakukan pemasangan Akses katheter Untuk memastikan bahwa Proses pecucian darah pada pasien itu Tidak akan tertunda Karena adanya masalah trombus ini Nah, trombectomy sendiri ini Bertujuan Satu adalah untuk mengeluarkan trombus Dan yang kedua adalah Kita mengevaluasi penyebab terjadinya Nah, pada gambar ini Saya menunjukkan ada dua hal yang dilakukan Yaitu proses trombolisis Yaitu kita memasukkan katheter Di dalam pembuluh darah yang mengalami trombus Kemudian dari katheter tersebut Kita mengalirkan obat-obat Yang berfungsi untuk menghancurkan penggumpalan darah Yang kedua, ini adalah proses secara mekanik Di mana kita memasukkan suatu katheter Melewati trombus Kemudian katheter itu dikembangkan Dan trombus itu kita evakuasi keluar Nah, trombectomy sendiri ini Terbagi atas tiga Yang pertama adalah farmakotrombectomy Yaitu yang tadi disebut juga sebagai trombolisis Di mana kita memakai obat-obat tertentu Yang bertujuan untuk menghancurkan Gumpalan-gumpalan darah yang ada Yang kedua, yaitu secara mekanik Itu bisa melalui menggunakan balon katheter Seperti yang gambaran tadi Ataupun dengan melakukan penyedotan Melalui katheter untuk mengeluarkan Gumpalan darah yang ada Kemudian sekarang trendnya itu berkembang Yaitu penggunaan farmakomekanik trombectomy Jadi trombus itu dihancurkan terlebih dahulu Kemudian dengan alat dilakukan penyedotan Penarikan daripada trombus-trombus Yang ada di dalam pembuluh darah Yang mengalami trombosis Nah ini gambaran Ini adalah balon alat khusus yang kita gunakan Disebut sebagai balon pogarti Ini operasi terbukanya Yaitu setelah kita melakukan USG Dan mengevaluasi posisi daripada Gumpalan darahnya ada di daerah mana Maka kita akan memasukkan balon pogarti ini Melewati daripada daerah yang melalui Gumpalan darah itu Kemudian dilakukan penarikan Daripada pembuluh darah itu Nah biasanya nanti ini akan keluar Gambaran seperti Jelly-jelly yang memanjang Ini adalah trombus Yang merupakan Penggumpalan darah yang Mengeras, yang menutupi di dalam Afevistula Gambarannya seperti ini Dia berbentuk panjang seperti Pita Kalau dipegang Teksturnya itu seperti jelly-jelly Yang padat, yang keras Yang menyebabkan Aliran darah tidak bisa berjalan Di dalam Afevistulanya Sehingga pasien tidak mungkin Untuk menjalani HD Kalau sudah terbentuk Trombus-trombus seperti ini Nah kemudian Ini gambaran daripada Alat yang canggih ya Dimana kita menggunakan Farmakomekanik Jadi dari alat yang digunakan ini Kita mengeluarkan Obat-obatan trombolitik Untuk menghancurkan Gumpalan-gumpalan darah yang ada Dan kemudian setelah itu Dilakukan penyedotan Jadi ketika penyedotan itu Sel-sel darah yang sudah litik itu Itu sudah Berbentuk cairan Jadi ketika ditarik keluar Ada cairan Dan hanya ada sedikit gambaran Seperti jelly-jelly Kalau kita melakukan Mekanotrombektomi Nah ini beberapa Gambaran kasus Daripada pasien Yang kita tangani Di RSUP Kandu Manado Ini pertama Adalah Tuan LT Dia berusia 49 tahun Tuan LT ini Mengalami gagal Ginggal kronis Yang sudah menjalani Hemodialisa Sejak 4 tahun yang lalu Akses yang digunakan Oleh Tuan LT Adalah suatu AV fistula Di lengan kiri atasnya Ya Yang kita kenal sebagai AV fistula Daripada Dariocefalica Nah pasien ini datang Dengan keluhan Bahwa dari Daerah AV fistulanya ini Itu Trilnya menghilang Dan dia tidak bisa melakukan HD Makanya Kita melakukan Pemeriksaan USG Dari USG Di sini terlihat Jadi ada dua area Yang biasa dilakukan Penusukan Yang kita USG Nah di daerah bawahnya ini Jadi ada yang TUSG Itu di daerah sini Dan di daerah ini Nah yang di daerah bawahnya ini Tampak Ada pelebaran Daripada pembulu darahnya Ini suatu aneurisma Kemudian Tapi aliran darah masih lewat Di sini Kemudian di daerah Yang lebih ke Atasnya lagi Kita melakukan USG Dan di sini tampak Ada Gumpalan Yang menggambarkan Adanya suatu trombus Nah Dengan terdiagnosa Adanya suatu trombosis Daripada AV fistula Maka pasien ini Kemudian Kita bawa ke dalam cat lab Kita melakukan Angiografi pada pasien Untuk melihat Gambaran yang ada Nah Dari angiografi itu Ditemukan Ternyata Permasalahan pada pasien ini Terjadinya trombosis itu Karena Di daerah Di daerah proksimal Daripada Aliran darahnya itu Ini mengalami penyempitan Sehingga Dengan menyempitnya Di daerah Proksimal ini Aliran darah itu Tidak bisa Lewat Untuk masuk Kembali ke jantung Nah Penyempitan stenosis ini Yang menyebabkan Penjadinya trombosis Nah Pada pasien ini Kemudian Kita melakukan Evakuasi Daripada trombus Dan daerah Yang terdeteksi Adanya penyempitan Di daerah AV fistulanya itu Kita Lakukan Pembalonan Untuk Melebarkan stenosis tersebut Jadi Hasil ini Kemudian Pasien Bisa kembali Menggunakan AV fistulanya Untuk Dilakukan Hemodialisa Nah Ini kasus yang lain Yaitu Tuan JT 67 tahun Dia Dengan CKD Sudah menjalini HD Dari akses yang ada Sejak 3 tahun yang lalu Nah Akses yang digunakan Juga berada di lengan Kiri atas Ini adalah Suatu AV fistula BC sinistra Dan Tidak ada tril Sejak 5 hari Sementara Di daerah Jukstanya Yaitu Di daerah Dekat sambungannya Itu masih terabah Ada pulsasi Nah Kami kemudian Melakukan USG Untuk mengevaluasi Dan tampak Di sini Ini daerah Jukstanya Itu masih ada Aliran darah Yang bisa lewat Di sini Berwarna hitam Dan sementara Di daerah Atasnya itu Terjadi trombus Yaitu warna putih Di dalam AV fistulanya Nah Trombus yang terbentuk Ini Kemudian Kami melakukan Evakuasi Secara Farmakomekanik Nah Ini gambaran Angiografinya Ketika pasien Berada di dalam Cat Lab Ini adalah Sambungan Arterinya Yang disambung Dengan Venanya Ketika kami Melakukan Angiografi awal Tampak di sini Kontras Yaitu Satu warna Yang digunakan Itu hanya Mengisi Di daerah Jukstas saja Dan di Atas ini Tidak ada Aliran Yang seharusnya Terisi Dengan kontras Ini disebabkan Karena terbentuknya Ada trombus Di daerah Sini Kemudian Trombus ini Kami Evakuasi Dengan Menggunakan Trombolitik Untuk Menghancurkan Trombus tersebut Dan kemudian Dilanjutkan Dengan proses Penyodotan Daripada Trombus ini Ya Nah Pada kondisi Ini Setelah kami Melakukan Pembersihan Daripada Trombusnya Kami kemudian Kembali Melakukan Evaluasi Untuk Mencari Tahu Apa sih Yang menjadi Masalah Kenapa Tiba-tiba Timbul Trombus Di daerah Tersebut Nah Ternyata Ditemukan Di daerah Proksimalnya Itu juga Ada Terbentuk Suatu Penyempitan Daripada Pembulu Daranya Nah Dengan adanya Penyempitan ini Ini akan Memicu Terjadinya Trombus Atau Penggumpalan Darah Sehingga Penanganan Selanjutnya Adalah Kami melakukan Balon Di daerah Drening Kain ini Sehingga Stenosis Atau Penyempitan Ini dapat Teratasi Pembulu Daranya Dapat Terbuka Lagi Sehingga Aliran Daranya Daripada Pasien Ini Ketika Dilakukan Evaluasi Lagi Ini Daerah Stenosis Sudah Teratasi Dan Aliran Darah Dapat Kembali Berjalan Masuk Nah Pasien Ini Setelah Dilakukan PMT Yaitu Pharmacomekanik Trombetomi Kesokan Harinya Pasien Kemudian Bisa Menggunakan Aksesnya Ini Untuk Cuci Darah Kembali Kasus Kasus Yang Lain Juga Yaitu Ada Nyonya D Usia 70 Tahun Dia Dengan CKD On HD Sudah Dua Tahun Dengan Akses Yang Sama Di Akses Vistula Lengan Kiri Atas Nah Keluhannya Adalah Trir Menurun Sejak Dua Hari Dan Dia Tidak Dapat Menyelesaikan Sesi HD Terakhir Jadi Kami Juga Melakukan Evaluasi USG Dan Tampak Ada Trombus Kami Melakukan Angiografi Pada Pasien Ini Di Cat Lab Dan Tampak Dari Sini Gambaran Ketika Angiografi Awal Ada Bagian Yang Mengalami Trombus Tapi Masih Ada Aliran Yang Lewat Sehingga Kontrasnya Masih Mengisi Di Sebagian Daripada Pembuluh Darah Kemudian Kami Juga Melakukan Evaluasi Pengisian Kontras Ke Arah Proksimalnya Tampak Disini Proksimalnya Tidak Ada Masalah Hanya Ada Penyempitan Di Daerah Daripada Ave Vistulanya Kemudian Dilakukan Evakuasi Pengeluaran Daripada Trombus Selanjutnya Dilakukan Balon Untuk Melebarkan Penyempitan Daripada Pembuluh Darah Itu Sehingga Setelah Pasien Dapat Menggunakan Kembali Ave Vistulanya Untuk Cuci Darah Jadi Hal Yang Penting Daripada Kasus Ini Sebenarnya Adalah Pendeteksian Awal Semakin Awal Dideteksi Adanya Komplikasi Yang Timbul Pada Ave Vistula Maka Akan Lebih Cepat Penanganannya Sehingga Angka Kemungkinan Untuk Ave Vistula Ini Dapat Dipertahankan Dan Dipergunakan Kembali Akan Semakin Baik Ini Adalah Lembar Pengkajian Yang Kami Sarankan Untuk Dilakukan Di Pusat-pusat Perawatan HD Nanti Mungkin Dari Channel KPJD Ini Ada Bagiannya Daripada Nurse Evita Yang Menjelaskan Secara Lebih rinci Kalian Bisa Cek Di Youtubenya Nanti Mengenai Lembar Pengkajian Risiko Arteria Vistula Ini Bagaimana Untuk Melakukan Pendeteksian Awal Dengan Sistem Scoring Yang Dibuat Sehingga Ketika Terdeteksi Ada Masalah-masalah Yang Timbul Dari Awal Maka Pasien-pasien Yang Menjalani Cuci Darah Ini Dapat Segera Di Refer Ke Dokter Bedah Vaskular Untuk Kemudian Dievaluasi Lebih Lanjut Dengan USG Dan Bahkan Mungkin Dengan Angiografi Dan Kemudian Dilakukan Penanganan Yang Tepat Sehingga Dapat Pasien Dapat Mempertahankan Akses Kehidupannya Dan Kualitas HD-nya Pasien Dapat Berjalan Dengan Baik Nah Pesan Dari Saya Untuk Rekan-rekan Sekalian Yaitu Adalah Jaga Dan Lindungi Akses Hemodialisa Seperti Anda Melindungi Tekasi Hati Anda Selalu Pada Saat Melakukan HD Sebelum Melakukan Hemodialisa Lakukan Minta Perawat Untuk Melakukan Pengkajian Keberawatan Ini Sebagai Saringan Atau Deteksi Dini Kalau Misalnya Terjadi Ada Masalah-masalah Daripada Ave Vistulanya Sehingga Ketika Terdeteksi Secara Dini Bisa Langsung Dilakukan Penanganan Dengan Cepat Dan Tepat Sehingga Akses HD-nya Dapat Dipertahankan Nah Dari Kasus-kasus Di atas Kita melihat Ada Pasien Yang Menjalani HD HD Dipertahankan Dipertahankan Dengan Baik Baik Saya rasa Demikian Penjelasan Mengenai Trombosis Atau Vistula Selanjutnya Bila ada Pertanyaan Silahkan Anda Mengetikannya Di kolom Komentar Pada Youtube Ini Dan Kami Akan Dengan Senang Hati Mencoba Untuk Menjelaskan Menjawab Sehingga Mendapatkan Titik terang Di dalam Menangani Masalah-masalah Atau komplikasi Daripada AV Vistula Ini Terima kasih Terima kasih